Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, Pagi-pagi saya sudah berada di kepon jati, di hutan jati, Dengan jalan setapak, dengan goes, pakai sepeda. Saya merasakan kesendirian, saya merasakan syukur pada Tuhan. Tetapi juga saya merasa malaikat pelindung saya menyertai saya. Dengan jalan setapak yang tidak ada orang lain, Yang hanya ada monyet-monyet di sini, Turun untuk melihat tanaman-tanaman dari petani-petani yang ditinggal. Kemudian mereka, monyet-monyet itu, seperti menteror. Maka saya merasa malaikat pelindung saya selalu menyertai saya. Dan akhirnya saya bertemu dengan beberapa orang di sini, Untuk sekedar menyapa dan melanjutkan lagi perjalanan. Ternyata menarik, saudara-saudari. Menarik karena di satu sisi menemukan keheningan, Di sisi lain yakin bahwa Tuhan lewat malaikat pelindung saya selalu menyertai saya. Saudara-saudari yang terkasih, Hari ini gereja merayakan pesta malaikat pelindung. Malaikat kita masing-masing karena kita semua diciptakan Tuhan dan diberi malaikat pelindung masing-masing. Dan dalam bacaan Injil nanti kita akan mendengarkan bagaimana para murid setelah diutus berdua-dua, Mereka kumpul kembali bertemu dengan Yesus. Mereka melaporkan hasil karyanya, perutusannya. Guru, semuanya tunduk pada kami. Setan-setan tunduk pada kami. Kami juga menyembuhkan orang-orang sakit. Dan mereka semua ternyata taat kepada perintah kami atas namamu. Karena memang Yesus sudah memberikan kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan kepada para murid itu. 70 murid yang dikirim berdua-dua untuk mewartakan kabar gembira yang diwartakan Yesus itu. Saudara-saudari yang terkasih, mereka merasa gembira. Ini semacam sukses story yang selalu diceritakan kepada Yesus. Lalu Yesus mengingatkan kepada mereka, Jangan hanya jatuh pada kegembiraan jasmani duniawi, tetapi kegembiraan rohani. Jangan kamu bergembira, bersyukur, karena kamu bisa mengusir setan, karena kamu bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi bersyukurlah, karena kamu, namamu sudah terdaftar dalam kerajaan surga. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus kemudian melanjutkan, Ya Bapak, aku bersyukur kepadamu, sebab semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan pandai, yang merasa hebat, tetapi engkau nyatakan kepada orang-orang kecil ini, orang-orang sederhana ini, orang-orang yang mudah bersyukur ini. Segala sesuatu telah diberikan oleh Bapak kepada anak. Tidak ada seorang pun yang bisa mengenal anak selain Bapak, dan mengenal Bapak selain anak, dan selain orang mereka yang oleh anak dinyatakan tentang Bapak itu. Saudara-saudari yang terkasih, kegembiraan para murid itu menjadi kegembiraan Yesus juga. Syukur para murid itu menjadi syukur Yesus juga. Maka saya mengalami syukur di sini. Saudara-saudari yang terkasih, pagi ini di tengah hirup pikuk COVID, hirup pikuk panasnya kota, polusinya udara di kota, saya bisa kues menjaga stamina dan fit badan sehat, melawan COVID, sekaligus juga menikmati pemandangan yang indah dari hutan jati ini. Dari perjumpaan saya dengan para petani, dengan orang-orang yang sederhana, dari semangat mereka berbagi, melihat bagaimana mereka kerja keras dengan membuka lahan, membuka ladang untuk tanaman-tanaman itu. Maka saya pun bersyukur pada Tuhan, dari hal yang sederhana, yang kecil, yang sepele, membuat saya menjadi tersemangati hidup saya, iman saya, perjuangan saya, tersemangati untuk mengunjungi umat saya, dan sekaligus juga merasakan bagaimana kehadiran mereka bersama Tuhan, itu yang menjadi tugas saya untuk bersama-sama menghadirkan kerajaan Allah, menggereja. Dan tentu saja ini menjadi syukur saya kepada Tuhan. Mari kita mencari pengalaman-pengalaman, di mana pantas untuk kita syukuri di hadapan Tuhan, agar hidup kita selalu positif thinking, selalu merasakan rahmat Tuhan, seperti orang yang sederhana, orang yang bukan merasa hebat, tetapi orang yang kagum, orang yang selalu merindukan surprise dari Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita pun disebut orang-orang miskin, kecil, sederhana, karena kita mudah bersyukur, karena kita selalu melihat kebutuhan orang lain, dan ingin terlibat meringankan mereka, membantu mereka, dan kita menjadi rasul-rasul Tuhan. salam kamir, kekaguman ilahi, mengarah pada iman dan rahmat.